Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Sumeneb, Madura masih dinilai kurang maksimal 100% bagi masyarakat. Begitu kiranya yang dirasakan oleh seorang ibu yang melihatkan kapal KMP Mugianggu, Hulalu, dari Kepulauan Kangean, tujuan Pelabuhan Kalianget. Kisah seorang ibu bernama Sakinah, 28 tahun, asal Kepulauan Saubi, Kecamatan Kangean atau Pulau Kangean itu, melahirkan bayi perempuan di atas kapal pada hari Sabtu 18 Desember 2021. Beruntungnya anak pertama berjenis gelamin perempuan itu melahir ditemani dua bidan, yakni Iin Zainab Ahlimadia Kebidanan dan Sakinah Ahlimadia Kebidanan, dalam perjalanan menuju rumah sakit Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Abdullah Saleh, salah satu kerabat Sakinah bercerita, pada hari Kamis 16 Desember 2021, sekira pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, bermaksud mau periksa ke puskesmas Kecamatan Kangean, Pulau Kangean, Sumeneb. Setelah itu dari pihak puskesmas menyarankan untuk dilujud ke daratan, yakni di RSUD Haji Muhammad Anwar Sumeneb dengan alasan khawatir terjadi pendarahan. Kami khawatir Sakinah akan mengalami banyak pendarahan dan bayinya tidak bisa diselamatkan, karena di Pulau Kangean tidak ada fasilitas pendonoran darah, ujar Abdullah Saleh. Kemudian saat perjalanan menuju Sumeneb, Sakinah mengalami kontraksi, sehingga terpaksa menjalani persalinan di atas kapal KMP Munggianggu, Hulalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.